Halo semua kembali lagi dengan saya Dian Trias Gaming Oke teman-teman semoga kita main bus simulator ini lagi dan sesuai dulu videonya kita bakalan review mode kodename yang ada selendang-selendangnya cuy jadi di kodename ini bisa custom selendang cuy seperti apa mode kodenamenya kalian bisa cek linknya di deskripsi video men sebelumnya buat kalian yang baru pertama kali mampir channel ini jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu coy karena subscribe gratis tanpa biasa sama sekali Oke kalau udah makasih banyak kita lanjut videonya coy pastikan kalian nonton sampai habis supaya kalian tidak salah dalam memasang ataupun menggunakan mode ini karena kalau kalian nonton sampai habis nanti kalian download dan ternyata nggak sesuai dengan keinginan kalian kan rugi coy jadi kalian tonton sampai habis dulu coy Oke sebelumnya gue mohon maaf agak berisik karena disini ada hujan deras banget coy jadinya suaranya mungkin agak kertek kertek gitu oke kalau udah kita lihat aja coy wih nih dia dia kodenamnya di jetbus HD rombak selendang coy Oke ini dia jetbus HD nya seperti ini coy wih lampunya juga udah dimodif keren parah pokoknya itu Wow menurut kalian gimana coy kalian bisa nilai sendiri tuh dalemannya juga dimodif di belakang kita belum pasang strobo jadi masih standaran coy itu aja sih kalau dari sini dan yang di depan sini tuh mantep ya Oke kita lihat bagian garasi dulu coy kita lihat apa sih yang dimodif itu Bang kita lihat dulu bagian velgnya coy velgnya itu mantep Oh merah ya mantep dong udah warna-warni velgnya wih dikeren parah hijau-hijau gitu coy velg kita yang standar itu tadi dikasih velg yang mana ya yang mana tuh coba nih dia ini develop standarnya dikasih coy waduh hujannya makin terus coy semoga suara kita nggak bentrok terus disini juga kita lihat coy kalau mau ganti selendang gimana Bang Oke kita lihat nih pencet yang paling bawah nih kalian pencet aja sampai ke bagian winglet gitu ya kan nah ini winglet dari rombak tuh nah yang bagian satu cuman nambahin tuh nih di depan doang sama bagian belakang sini coy tuh bagian dua yang mana Bang nih bagian depan belakang samping sama ini topi beserta ini coy apa ini loh selendang jetbus HD itu coy wih dia jetbus tiga coi maksudnya mantep parah bisa modif selendang nah mungkin nanti banyak yang bertanya-tanya Bang kok jadi dua gitu selendangnya gimana cara ngegunainnya gitu karena cara ngegunainnya gampang Bang coy kalian tinggal misalnya kalian mau pasang yang ini kalian beli dulu nanti gue kasih tau deh nih terus ini dia makanya kalian nonton sampai habis coy supaya kalian nanti nggak salah download gitu terus ini yang jetbus kayak gini ini jetbus dua kalau nggak salah nih tuh bedanya cuman di bagian selendang aja jadi bener-bener modif selendang ya kan sesuai dengan namanya lah modif selendang doang coy oh ide mantep coy coy cuman ada dua itu sih nah bagian tiga itu yang bawah sini coy itu yang warna ini kita tadi punya yang itu tapi kita mau pakai yang si jetbus tiga ini dulu coy kita beli dulu harganya bayar penuh lumayan mahal kita pakai ini aja coy watch and buy Oke kita tonton dulu coy kita bakalan beli coy Oke kita udah masuk udah kita beli coy wih mungkin kan gini kan jadi nggak make sense gitu gimana Bang caranya biar dia bisa sepadan liverynya kalau gini kan jelek gitu Bang Oke kita kasih tahu coy Nah jadi disini kalian bisa lihat aja nanti jadi kalian cek link download ada livery di deskripsi video jadi livery ini khusus yang rombak jadi bus tiga kalau kalian nanti mau pakai livery yang lain kalian bisa aja deh kalian kalau punya livery livery lain tapi disini gua kasih tahu ada livery satu ini gua bakalan pasang kalian bisa cek linknya di deskripsi video coy nah ini dia liverynya coy wih di mantep parah men tuh kalau bisa lihat bener-bener makseng dan putih gitu cocoklah mantep jetbus tiga dan ya itunya selendang jetbus hd-nya udah hilang coy mantep Pak Nah itu gue cuma punya satu itu sih kalian bisa cek aja linknya di deskripsi video men pokoknya mantep Paul Coy nah itulah dia Coy coba kita bawa jalan Bang Oke kita bawa jalan dulu apakah bakalan stabil dibawa jalan karena kan rombaan Coy biasanya kalau yang udah rombaan-rombaan gini itu dipakai jalan agak goyang agak gimana gitu Oke kita makanya langsung buktikan aja supaya kalau ngebuktiin sendiri tuh enak Coy nah kita bagian ngelayap mulai awal nih Coy mapnya juga kayaknya keubah ya kita pilih Siokyakarta janganlah kita pilih Malang Surabaya Coy nah untuk OBB yang saya gunakan juga kalian bisa cek juga linknya ada di deskripsi video men pokoknya nanti di bawah itu kalian bisa download langsung mod kodenamnya bersama liverynya dan juga mod OBB yang saya gunakan ini Coy nanti kalian tinggal tes aja sendiri rombak jitbus tiga pokoknya mantep Paul kita lihat bagian dashboard dashboardnya juga dirombak jadi ala-ala jitbus tiga tapi nggak jitbus tiga banget tapi ya udah mirip-miripan lah velgnya itu coy wih mewah banget men tuh wih lampu-lampuannya apa-apa wih sennya cepet gila kenceng banget sennya Coy wow terus ini juga mantep Paul wih di ada udah kenal potnya racing mantep Coy tuh jadi kalian wajib banget coy punya mod kodenam kayak gini Coy awannya juga ini include awan ya soalnya kodenam gua itu awannya nggak kayak gini eh OBB gua itu kok awannya nggak kayak gini dia jadi mod kodenam ini include awan mantep Paul wih jitbus tiga ada dong jitbus tiga HD mantep Pak jadi buat kalian ini cocok banget buat kalian yang belum beli yang terbaru itu kan dia ada tuh nah kalian jadi bisa cobain yang versi jitbus tiga HD ini pokoknya mantep Paul pasti cocok kalian tinggal langsung download aja nah yang selain dan satu lagi itu kayak gini cocoknya kita kita pepet dulu kendaraan-kendaraan ini supaya kita lihat ini dia nih kalau yang satu lagi itu kan yang lurus gini tuh nih mana nah ini kayak gini coy bentuknya tuh udah jalan kalau yang punya kita itu dia bentuknya kayak gini coi ini kalian bisa lihat nih tuh mirip lah kayak gini Z3 ala-ala gitu coy nah lihat nih perbedaan yang punya kita itu mirip tuh jadi coy wajiblah kalian download langsung aja gak scan semis cepet banget coi gila-gila ngertameng ngutupin juga nih wih buat kalian yang nyetir suka pakai tameng kalian komen aja di kolok gue sih taming dibusit kayak enggak terlihatan gitu jadi gua memang enggak suka nyetir pakai tameng Coy karena enggak terlihatan banget coy sumpah buat kalian mungkin yang suka kalian komen aja coy itu sih biasanya supir-supir pro gitu dia bisa ngebedain dan fokus gitu tapi kalau gua karena belum perlu jadi enggak bisa fokus ke jalan karena ada tameng itu ketameng itu menutupin banget sih sumpah jadi kalian wajib cobain aja Coy langsung download aja link ada di deskripsi video men pokoknya feel free Coy Oke inilah dia men gameplay kita hari ini kalau kalian mau langsung cek aja linknya di deskripsi video men kita bakalan jalan-jalan aja ya makasih banyak buat kalian udah support soal channel ini Coy Oke kita mau sekalian kumpulin duit Coy dengan cara foto-foto bangunan-bangunan ini kayak masjid ini gitu ya kan terus gereja itu mana tadi gereja itu kita wajib foto-foto juga Coy supaya kita nanti dapat bonusan gitu deh Nah buat kalian orang malang yang pernah ke masjid ini dan juga pernah ke gereja itu kalian bisa komen aja Coy berarti kita mantep banget saling menghargai satu sama lain Coy ini deh ya tapi jangan masuk pas lagi sholat atau ibadah Coy karena nanti takutnya enggak sesuai dengan inginan kita Coy gitulah Oke jadi makasih banyak buat kalian udah support soal channel ini Coy tembusin channel ini di tahun ini 500.000 subscriber Coy jadi gua mau terima kasih banyak jangan lupa like dan share teman-teman kalian makasih banyak yang nonton sampai habis dan sampai jumpa dengan saya di video-video berikutnya Oke Coy jangan lupa di-share ya Coy video ini link download ada di deskripsi video gila sound mundurnya Coy ngakak banget sih asli sound mundurnya gue tadi demo agak closing video gitu karena denger sound mundurnya jadi ngakak Coy Oke lah jangan lupa like dan share teman-teman kalian yang nonton sampai habis silahkan komen kalian ngakak enggak Oke makasih banyak dan sampai jumpa